Nia dan Nia Ti lahir di Bandung pada 17 April 1964 Ia merupakan penyanyi yang sangat populer pada era 80 hingga awal 90-an Kebanyakan lagu yang dinyanyikannya bernuansa melowu atau galau Perempuan berkulit putih ini melejit berkat lagu, Gelas-Gelas Kaca, karya Rinto Harahap Tak hanya musik, Nia dan Nia Ti juga sempat bermain film dan sinetron Pada era 80-an adalah puncak karir Nia dan Nia Ti Saat itu, ia kerap membawakan lagu pop Sunda dan lagu ciptaan Rinto Harahap Selain, Gelas-Gelas Kaca Nia juga menyanyikan lagu karya Rinto di antaranya Kaulah Segalanya, Masih Adakah Rindu, dan Aku Siapa Yang Punya Lagu Nia yang paling populer lainnya adalah Aku Tak Ingin Dimadu, dan Tak Ingin Seperti Dia Diketahui bahwa ia juga menekuni dunia akting Tahun 1980, ia menjadi nomine aktris terbaik di ajang festival film Indonesia, FFI, lewat film antara dia dan aku Nia juga pernah bermain sinetron buku harian yang tayang di SCTV pada tahun 1994 Bersama Desi Ratnasari dan Almarhum Didi Petet Pada tahun 1991, Nia dan Nia Ti menikah dengan pria berkebangsaan Brunei Darussalam, Muhammad Hisham Dari pernikahannya itu, ia dikarunia anak perempuan bernama Olivia Natania yang lahir pada tahun 1992 Rumah tangganya tak bisa bertahan lama Kemudian Nia dan Hisham bercerai pada tahun 1993 Pada tahun 2002, Nia menikah dengan pengacara terkenal Farhad Abbas Pernikahan mereka menjadi sorotan lantaran usia Farhad 12 tahun lebih muda dari Nia Mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Angga Hadi Farhad yang lahir pada tahun 2003 Rumah tangganya dan Farhad Abbas diterpali kaliku permasalahan Selama pernikahan, muncul isu jika Farhad memiliki hubungan dengan perempuan lain Di antaranya Melanie Sukmawati dan Ani Muryadi Farhad dan Nia resmi bercerai pada 2014 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!